Nah ini nih yang dinamakan kili fish atau clown fish atau ikan badut kili kenapa dibilang kili mungkin karena kecil-kecil atau karena dia habitatnya adalah diantara batu-batu jadi dia suka sekali tinggal di batu-batu diantara batu-batu lihat keren kan keren cantik Oke tidak semua yang di video ini adalah tentang ikan kili atau tentang leaf fish atau tentang ikan daun tidak semuanya kenapa karena ini kan durasinya panjang tidak terlalu panjang sih sekitar tiga menit jadi saya mau memanjakan mata kalian dengan beragam ikan-ikan yang cantik biar tidak membuat kalian bosan kan bosan itu kalau tiga menit walaupun tidak terlalu panjang ya tiga menit tapi ikannya itu itu aja gitu jadi biar kalian mau tekan tombol subscribe nya ya enggak nah pasti nih kalian kalian sekarang mau nekan tombol subscribe nya di apa di like komen silahkan yang tuh ikan yang di bawah itu yang coklat yang di dasar siapa yang tahu namanya coba silahkan di komen kalau kalian memang tahu yang belum tahu silahkan ditanyain biar saya jawab Nah ini kan namanya terarium ya terarium itu sangat cantik terarium itu diatasnya tidak ada air ah maksudnya diatasnya tidak penggelam oleh air dia sangat cantik sayang sekali kalau di bawahnya yang ada air tidak diisikan nah itu ikan yang tadi itu yang yang pertama killifish kan cantik dan kecil bisa dimasukin ke sini biar ranak-pinak dia berkembang karena ikannya suka dengan habitat asli karena terarium itu dibikin bagaimana gitu supaya benar-benar seperti di tempat aslinya habitat asli nah ini nih bintangnya yaitu leaf fish atau ikan daun lihat dia benar-benar ya mirip dengan daun yang melayang-melayang dia tidak berenang dia melayang-melayang dia nggak takut apapun itu karena tidak ada ikan predator yang suka makan daun dia udah tahu itu udah tahu dia ini bukan tentang kelicikan tetapi bagaimana dia bisa hidup diantara ikan-ikan lainnya hebat ya tekniknya oke terima kasih